Aduh, gimana ini? Assalamualaikum, saya Lestin untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang couple cute kita. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Wila yang kabar berita net informasi terbaru mereka begitu ditunggu dan dinanti. Apalagi kabar yang satu ini, saat Rizky Bilar ada di Semarang Indosiar malam hari ini. Ada kejadian yang membuat kita sedikit khawatir ketika dia terlihat lemes guys. Lehernya dipijit oleh salah satu kru dari Indosiar. Tentu ini membuat kita juga khawatir tentang keadaan Rizky Bilar. Yang memang belakangan ini aktivitasnya begitu padat. Shooting, kondangan, shooting, dan ya banyak lagi guys. Lalu bagaimana dengan couple cute-nya? Bagaimana dengan si Lesti yang tadi dia kondangan? Tentu mendengar kabar sang kekasih dia tidak ingin seperti kejadian beberapa waktu lalu. Yang mana kekasihnya harus dirawat. Ya dia ingin yang terbaik melihat Rizky Bilar seperti ini. Tentu Lesti merasa hatinya juga sedih guys. Siapa yang enggak sedih bila kekasih lagi kurang enak badan. Tentu kita mendoakan hal yang terbaik bagi Rizky Bilar. Semoga dia tidak apa-apa kecapean karena kerja. Ya hanya kecapean karena kerja tentunya. Ya itulah harapan dan doa kita. Moga ia bisa pulih dan bisa beraktivitas di malam hari ini. Tak seperti sebelum-sebelumnya yang tiba-tiba dia ngedrop dan harus pulang. Dari Indonesia. Kita doakan kebaikan bagi keduanya. Bagi couple cute kita ini. Bagi Rizky Bilar yang memang semangat kerja. Tentunya dalam rangka mempersiapkan hari bahagianya guys. Oke itu saja kabar terbaru terbaper di malam hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar. Untuk selalu stay tune di channel kita. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan. Kabar dan info terbaru mengenai mereka berdua. Tentu di akhir kata kita harusnya selalu mendukung dan support mereka dengan mendoakan. Dan semoga dengan ini kita doakan Rizky Bilar bisa tetap greng. Bisa tetap tak sakit seperti kemarin-kemarin. Ya tentunya semangat dan support dari kita. Mereka tunggu dan doa-doa terbaik kita. Juga sesuatu pernisayaan yang harus kita lakukan demi idola kita yang tersayang. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax